Oke, selamat pagi untuk anak-anak semua. Good morning everybody, how are you all today? Bagaimana kabar anda semua pada saat ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat, walafiat. Oke, pada kesempatan pagi ini, atau pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan melanjutkan materi pelajaran Bahasa Inggris, di mana pada pertemuan terakhir, itu kita sudah belajar tentang penggunaan don't dan doesn't. Ya, penggunaan don't dan doesn't, itu pada kalimat negatif. Pada kalimat negatif ya. Nah, oke. Kemudian kita juga sudah melihat penggunaan kalimatannya, yaitu dengan menggunakan do atau does. Ya, itu kita sudah pelajari pada dua materi, dua kali pertemuan sebelumnya. Kita sudah belajar itu. Dan, pada saat ini, atau hingga pada kesempatan ini, kita masih akan belajar tentang materi yang sama, yaitu belajar tentang simple present tense. Ya, kita masih akan belajar tentang materi simple present tense. Tetapi, kali ini, Pak Guru akan mengajarkan bagaimana cara membuat kalimat simple present tense, khusus untuk kalimat positif, bersubjek he, see, dan it. Bersubjek he, see, dan it. Karena, untuk kalimat positif simple present tense ini, pada subjek he, see, it itu, ada beberapa syarat atau beberapa aturan yang memang, kalau tidak dilihat dengan lebih rinci, lebih jelas, itu akan membingungkan. Oke, kita lintang langsung saja. Jadi, kalimat positif ya. Simple present tense. Subjek he, see, dan it. Nah, atau nama seseorang. Ya, jadi, sekali lagi, ini khusus untuk kalimat positif simple present tense. Subjek he, see, it, atau nama seseorang. Subjek I, U, D, D Atau dua orang atau lebih Nama dua orang atau lebih Itu tidak digunakan Maksudnya nama seseorang ini Misalnya namanya Rina, John, dan sebagainya Kalau nama dua orang atau lebih Itu misalnya Rina, John, dan sebagainya Seperti itu Sekarang kita mulai ya Bagaimana aturan-aturan yang perlu Anak-anak perhatikan dalam membuat Kelima positif simple present tense Kita lihat Saya langsung saja ke aturannya Atau hulusnya Hulus satu aturan Yang pertama Ini ada kurang lebih lima peraturan ya Lima macam aturan atau lima macam cara ya Yang pertama Oke, sebelum saya lanjut ya Ada salah satu istilah yang disebut dengan Kata kerja atau verb ya Kata kerja Kata kerja atau verb Kata kerja atau verb ini adalah Kata-kata yang menunjukkan adanya Suatu aktivitas Kata-kata dimana menunjukkan bahwa Kita sebagai manusia Itu ketika Dalam melakukan sesuatu ya Misalnya makan Itu namanya kata kerja Makan Berjalan itu juga kata kerja Nah itu contohnya ya Bukan contohnya Pengertiannya Atau kalau dalam Apa ya Secara Grammatikal ya Berdasarkan aturan tata bahasanya Kata kerja itu adalah Kata yang Biasa dalam bahasa Indonesia ya Itu biasanya berawalan dengan Me Atau ber Misalnya me Menembak Menembak Sebenarnya ini kata ini Kata dasarnya adalah Tembak Ketika ditambahkan dengan awalan Me Menjadi menembak Nah ini adalah sebuah kata Kerja Karena ber Apa ya Kita lihat Tirinya ada awalan me disini Atau bisa juga Ber Ber Misalnya dengan kata jalan Berjalan Ini adalah kata kerja Jalan itu adalah kata kerja Bisa juga ditambahkan dengan Ber Berjalan Jadi Apa ya Kata-kata yang menunjukkan Adanya aktivitas Atau dalam kelimatnya Atau dalam kata tersebut Terdapat Awalan me Atau ber Atau bisa juga berupa ikuan Misalnya Melkan Melkan Misalnya Gabungan antara awalan dan akhiran Misalnya Rindu Dengan kata rindu Rindu Menjadi Merindukan Ini berarti dari kata dasar rindu Dengan awalan me Dan Akhiran kan Atau Merindukan Berimbuhan Mekan Nah seperti ini Itu adalah kata kerja Nah kata kerja itu kita akan lihat pada syarat-syarat ini ya Syarat-syarat Atau rulesnya disini Rules dalam membuat Atau aturan dalam membuat Kelima Positif Simple present tense Khusus bersubjek He Si It Atau nama seseorang Seperti itu Oke syarat ini dipanami Nah kita mulai dengan setelah Sedikit Tahu Apa yang dimasuk dengan kata kerja ini Selanjutnya kita lihat syarat atau akronnya disini Syarat pertama Setiap Verb Atau kata kerja Setiap verb atau kata kerja Yang Berakhir Dengan Huruf Nah ini kita belajar kata kerjanya Berakhir dengan huruf apa Misalnya Huruf O S X SH Dan CH Anak-anak Ini Syarat ini Sebaiknya dihafal Dihafal Jadi Setiap verb atau kata kerja Yang berakhir dengan huruf O S X SH Dan CH Ditambahkan Ditambahkan dengan ES 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 Ditambahkan dengan ES Nanti lihat contohnya Saya kasih lihat contohnya ya Oke Ditambahkan dengan ES Pada Pada apa? Pada verb atau kata kerjaan Pada verbnya Tambahnya di bagian akhir ya Nanti kita lihat contohnya Pada verbnya Nah Sekali lagi Khusus Subjek Kalau subjek kalimatnya Subjek kalimatnya He Si Dan It Atau nama seseorang Nah ya Nama seseorang Nah Contohnya apa? Contohnya Misalnya Kata kerja apa? Kata kerja bahasa Inggris apa? Atau verb Bahasa Inggris apa? Yang Huruf akhirnya Adalah O Atau S Atau X SH dan CH Kita lihat Satu Atau A Kata kerja Go Nah go Kamu di Kiss X Ini kan Dia berakhir dengan huruf S ya Kalau Berakhir dengan huruf O Lihat Go ya Berakhir dengan huruf O S Kiss Berakhir dengan huruf S Kemudian kata kerja yang berakhir dengan huruf X Misalnya fix Nanti pak guru akan tuliskan arti-artinya masing-masingnya Fix Berakhir dengan huruf X Kemudian SH Wash SH Dan CH Misalnya pitch Go ini artinya pergi atau berangkat Kiss Mencium Ya misalnya mencium tangan bapak, ibu Ya seperti itu ya Fix Memperbaiki Ya ini sudah Kalau belajar bahasa Inggris ya harus artinya juga tahu ya Wash Mencuci Teach Mengajar Seperti itu ya Nah itu yang dimaksud dengan kata kerja Nah Berdasarkan aturannya Berdasarkan aturannya Setiap verb atau kata kerja yang berakhir dengan huruf O S S S H Dan CH Itu ditambahkan dengan ES Pada formnya Khusus subjek hisi it Atau nama seseorang Nah ini kan kita baru lihat kata kerjaannya nih Kata kerjaannya Ada 5 ya Masing-masing huruf Sudah dibangkit oleh kata-kata ini Nah bagaimana caranya kita menambahkan ES atau ES Nah menambahkan ES Karena disini kan Aturannya begini Ditambahkan ES Kalau subjeknya hisi it Nah kita buat seperti ini Hi Ini subjeknya ya Si It Atau kita Tambahkan dengan nama seseorang Misalnya disini pak guru Gunakan nama John misalnya Nah nama seseorang He, si, dan it Kita mulai lihat Dengan Menggunakan atau menambahkan ES Menambahkan ES-nya ya Tunggu ya Pak guru tuliskan dulu subjek Biar lebih jelas Nah Kemudian disini He Si It Kemudian John Nah Kita mulai Tempatkan kata-kata kerja ini ya Go Bagaimana cara perubahannya He menjadi Goes Kita tambahkan ES Ingat Aturannya disini Setiap kata kerja Atau verb yang berakhiran dengan huruf OSS Esa dan CH Maka kita tambahkan ES Pada subjek He, si, it Atau nama seseorang Nah ini He, si, it Dengan nama orang Lalu ada kata kerja go Berarti kita harus tambahkan dengan ES di belakangnya Si, it juga sama Goes It juga sama Goes John juga sama Goes Lalu yang lainnya I, U, D nya mana I, U, D nya tidak ditambahkan apa-apa Karena aturan ini hanya untuk he, si, it Atau nama seseorang Kita lanjut ya Paham ya Kemudian kata berikutnya disana Kiss Kiss Bagaimana cara menambahkannya disini Aturan nya kan ditambah dengan ES Ya pada kisi it Berarti disini Kiss menjadi Tambahkan dengan kisis Jadi ini kan Tambahkan ES menjadi kisis He, si, kisis Eat kisis Ya Eat kisis ini katakanlah Seekor kucing mencium Bisa tuh ya Kucing mencium bau-bau makan John kisis Nah Seperti itu Oke Lanjut Kata berikutnya Misalnya X Berarti dengan huruf X Fix Memperbaiki Fixes Kita tinggal tambahkan ES Gampang kan Fixes Eat Fixes Ya Kalau seekor kucing Tidak bisa memperbaiki Tetapi tidak apa-apa lah Memperbaiki sesuatu ya Kucing tidak bisa memperbaiki sesuatu ya Malah yang ada Merusak sesuatu Nah Fixes Tidak apa-apa Kita tuliskan saja Untuk sekedar mengetahui Aturan-aturannya ya Karena ini Termasuk subjek Orang ketiga tunggal ya Fixes Kemudian John Fixes Oke Kita lanjutkan Dengan Wash Mencuci Wash Berarti kita tinggal tambahkan Wash is Lalu disini juga Wash is Kemudian Eat Wash is John Wash is Nah Seperti itu Satu lagi yang terakhir yaitu Teach Teach Mengajar Berarti disini Kita tambahkan ES di belakangnya Teach is Teach is Ya Kucing tidak bisa mengajar ya Tapi tidak apa-apa Kita tuliskan saja Ya Seperti itu Nah Inilah contoh-contoh Sarat pertama ya Untuk sarat pertama Contohnya seperti ini Saya akan pegang Nanti anak-anak Katat ya Sorry disini Ayu BD ini Tidak usah Jadi kita Kita akan pelajari Ayu BD ini kemudian Ini untuk His is dulu Cara menambahkan ES Nah ini dia ya Oke Ya Saya harap bisa sampai disini Anak-anak sudah bisa paham Harap sudah lebih jelas Dan sekarang Kita lanjutkan Contoh dalam kelimatnya Contoh dalam kelimatnya Seperti apa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa